Seekor penyu ditemukan mati dan terdampar di pantai sepanjang Kelurahan Keadang, Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bangkai penyu pertama kali dikeluhkan para pedagang yang mencium bom menyengat dari sisi barat pantai. Kondisi ini dilaporkan ke petugas SAR. SAR Satlin Mas, wilayah 2 Pantai Baron, Gunung Kidul, kemudian mencari dan menemukan bau pusuk berasal dari bangkai seekor penyu yang terdampar di pantai tersebut. Panjang penyu sekitar 50 cm, lebar 35 cm, dan beratnya diperkirakan 50 kg. Sejumlah pantai di Gunung Kidul memang menjadi tempat pendaratan penyu. Sepanjang tahun ini sudah dua kali ditemukan bangkai penyu di kawasan Pantai Gunung Kidul. Tim SAR belum bisa memastikan penyebab kematian dari satwa langka itu.